Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Vyosa with React Kali ini aku tidak seperti biasanya nih Aku biasanya kan jarang banget nge-reaksi Rara dan juga Ridwan Tapi kali ini karena aku penasaran sama duetnya Rara dan juga Ridwan Kebetulan mereka sama-sama live gitu di Bigo Tadi malam kayaknya sih ya Dan mereka berdua membawakan lagu pecah seribu Dan kebetulan juga gak tau kenapa sih Tiba-tiba banyak aja penyanyi-penyanyi Indonesia Khususnya penyanyi dangdut yang lain pada ngefavoritin lagu ini Mungkin memang pingin menaikkan gembali lagu ini aku juga gak tau Tapi memang sih lagu ini tuh memang satu lagu itu banyak banget genre-nya Dan bener-bener itu tantangan tersendiri buat penyanyi dangdut kan Dan memang enak sih kalau kata aku Soalnya dimana-mana kayaknya Cepi atau yang lain juga off air Pada banyak ngebawain lagu pecah seribu ini gitu ya Oke jadi tak berlama-lama lagi kita langsung saja Tiga Tiga Dua Satu Gaa Tes-tes Oke Bang Ridwan Rara kenapa komuknya begitu banget Rara Engkau takut banyak kumbang yang dihinggalan Rara biasa ada komuknya Rara Ridwan Bang Ridwan kenapa Lagi kesurupan apa Bang Ridwan Aduh Sampai begitu banget ya ampun Ini kayaknya lagi semangat-semangat jenis kayaknya Power baterainya lagi full kayaknya nih Aduh Aku Samamu 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 Wah Komuknya Rara biasa aja dong Rara biasa aja dong mungkanya Rara Please dong Aduh Ini bukan bukan fokus Dengerin Ridwan nyanyi Gua malah fokus ke komuknya Rara loh Aduh Rara biasa aja dong ya ampun Coo banget sumpah Kocak Nah yang bikin candu ini tuh musik ininya sih Sumpah Pemba Tumpah Sumpah Tumpah 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 Rara biasa aja Rara Tapi Cermin ku pecah seribu pecah seribu Rara kenapa gitu banget Allah ya ampun di barat bunga kau takut banyak kubang yang tinggal aku tak mau peta-peta tengkai rupata Oh enggak usah diragukan lagi lah ya ini kemampuan member jadi 11 mah soalnya aku udah pernah sekali pernah dengar jadi 11 ngebawain lagu ini itu dimana ya di acara juga kalau salah Semarang Indosiar sih kalau nggak salah dan itu memang mereka covernya berlima sih ya jadi pecah suara dan segala macem kalau ini bener-bener pure em Bang Ridwan nyanyi sendiri itu apakah Rara juga akan nyanyi bareng atau ini cuman Bang Ridwan eh apa nyanyi sendiri dan rara cuman tukang hoha hoha aja sumpah ini ngakak banget kok buknya nggak bisa dikontrol banget sini Rara ya ampun tak mau sementara malam mulai datang asrakku ingin bercermin tapi cermin ku pecah seribu pecah seribu oke apakah ini akan menjadi gilirannya Rara atau bagaimana nih kita lihat saja nih ya Rara akan mulai nyanyi atau enggak Oh kayaknya iya sih Oh iya 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 ini Rara ini Ridwan ngebawain ini kan gerakan danesnya waktu pas baru sama jadi 11 di Semarang Indonesia sih kalau nggak salah aku oke itu Ridwan oke dia lagi ngelenturin tangan rak dan ngelemasin tangan dia jadi hewo sendiri ya itu berasa kayak dia punya di panggung sendiri dia berasa kayaknya aduh sumpah pokoknya Bang Ridwan itu yang paling menurut informasi dari Putri Bang Ridwan itu paling heboh eh kedua Bang hari ketiga eh kedua Bang Faul tiga bang hari ketiga hari makanya nggak heran sih dibilang ibu-ibu Zumba sih ya Ridwan oke oke Rara mengikuti juga ini dia jadi pas di bagian lirik hanya dia itu benar banget sih yang nge-cover itu dilama-lamain lirik pas bagian itu ya apalagi tuh pas itu kemarin aku lihat Faldinyong sama itu itu berapa kali pengulangan di bagian hanya dia loh hanya cuman lirik hanya dia aja tapi pengulangannya itu beberapa kali banyak banget mungkin dia lebih kayak ke-explore ten teknik vokal sama teknik Cenkoko yang mungkin ya aku rasa Jempol bergoye Rara Rara biasa aja Rara Rara biasa aja reaksinya sumpah ini Rara ngeselin muka dia ya ampun Sumpah hei aku tuh nggak fokus jadinya aku tuh nggak fokus bohong gue dengannya ribut Atau mau ngeliat komuknya Rara itu komuk Aduh Astaghfirullah muka Rara Aduh kondisikan dong komuknya Rara Aduh ampun dah Rara Aduh Oh Allah Jangan jadilah diri depan rumahmu Menghentimu Salah bener soalnya Rara gangguin terus banget sampai salah liriknya itu Bang Rinduan Aduh tanggung jawab loh Rara Bimba satu Sementara malam ngayakan Masyuratku yukin bercerbin tapi Cerminku pecah seribu Pecah seribu Ini kayaknya Bang Ridwan tuh udah biasa kayaknya ya Menghadapi kelakuan rara yang random gitu tuh udah biasa nih kayaknya Makanya dia langsung nyanyi tuh gak terganggu sama sekali gitu ya Udah terobos aja lah gitu ya Ngapain juga ngeladenin anak kayak gini Pasti kayaknya pikirannya kayak gitu sih kayaknya Sumpah Ini rara beneran gak ikut nyanyi nih Pas bagi ini sih aku suka karena menghentak banget musiknya Ya malah sama joget Malah sama jogetnya bareng sama rara ya Oke oke Tuhan sampe batuk sampe kesel Ngeliat kelakuan ini dua orang ini ya ampun Aduh 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 ini kelakuan ya ampun Ridwan tuh unjuk unjuk bakat cengkoknya ya Ridwan barusan Sumpah itu ngangkat banget sih Ini dari tadi berdua gak ada yang normal nih perasaannya Gak ada yang normal sama sekali ya ampun Ini gimana ya Allah ya Allah Lucu banget sumpah nih orang berdua Gak ngerti lagi udah Bukan lucu sih lebih kayak ke gasrek Lebih kayak ke Apa sih Ngeselin ya Kalo bisa dibilang ngeselin gitu Kepala segitu dia sih reaksi aku untuk Pecah seribu Ini di cover oleh Ridwan Dan rara Tapi rara lebih kayak gak nyanyi Rara tuh lebih kayak jadi supporter Tuh kan ganggu sih Kata-kata umat Lebih kayak ngejaim gitu sih Ngejailin gitu Oke buat semua teman-teman Ralova Dan juga fansnya Ridwan Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like Comment Share dan juga subscribe Kalo misalkan nih teman-teman suka dengan reaksi aku terhadap video ini Jadi terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb